Ini adalah kuliah lanjutan dinamika sistem dan simulasi untuk pemodelan sistem fluida ditambah dengan sistem thermal. Mungkin kita ingat kembali ya, peta konsep yang ada di mata kuliah ini tidak berubah. Jadi kita ada sistem, kemudian akan belajar juga pemodelan ODI. Lalu kalian harus bisa juga menyusun persamaan kuantitas, persamaan flow dan auxiliary-nya. Lalu dari ODI tadi disimulasikan, di mana saya sudah menugaskan untuk membandingkan antara simulasi Excel dan Python. Dan ada juga transformasi ke dalam state space, lalu disimulasikan juga dengan Python untuk SS-nya, state space-nya. Dan yang terakhir, itu yang bisa saling dipertukarkan adalah state space dengan Laplace. Itu untuk analisis tracer function-nya, output per input. Kita bicara masa. Ada perpindahan masa dan thermal di sini, di sistem tanky. Pemodelan pertama mungkin kita menyebutnya sebagai kuantitas atau kuantiti. Memodalkan suatu sistem dinamik biasanya terpusat pada suatu penyimpan. Jadi memang ada kandungan atau tempat untuk menyimpan. Kita menyebutnya sebagai storage. Apa yang dikandung pada tempat tersebut, yang pertama bisa jadi adalah energi, masa, dan lain-lain. Dalam penyimpanan itu terjadilah pengumpulan kuantitas, karena biasanya ada flow in dan flow out. Atau pemberian kalor tambahan atau pelepasan kalor. Pasti akan ada input dan output. Jika outputnya lebih kecil dan inputnya lebih besar, maka akan terjadi pengumpulan kuantitas atau kuantiti. Entah itu energi atau masa. Atau juga kita bisa menyebut pemodelan berupa aliran ya, flow. Pada flow itu terjadi aliran fluida. Kita bisa memandangnya sebagai masa atau volume, besaran volume. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada F1, ada F2. Tetapi semoga itu tidak menjadi bingung ya, karena kita di sini menguasai konsep, bukan hafalan. F1 di sana kadang-kadang istilahnya flow in, FI. Dan F2 itu adalah flow out atau FO biasanya. Jadi itu bisa dipertukarkan dan harusnya tidak masalah. Lalu sekali lagi jika F1 lebih besar daripada F2, maka nanti nilai key itu perlahan-lahan akan bertambah. Biasanya di key, nilai key itu biasanya nilainya mula-mula 0, maka tank key itu mula-mula tidak memiliki masa, flow. Tidak ada volume yang mengisi di dalam tank key. Jika ada flow input mengisi terus-menerus, maka lama-kelamaan nanti kita akan memiliki kandungan atau simpanan yang tertahan di dalam tank key. Hukum kesetimbangan ini delta key, sehingga ada perubahan key itu adalah masuk dikurangi keluar. Jadi flow yang dari masuk dikurangi yang keluar. Atau persamaan kuantitasnya secara matematis, mungkin yang lebih formal begitu ya, kita menggunakan diferensial DQ per DT, yaitu perubahan simpanan kuantitas dibagi perubahan waktu. Itu merupakan selisih dari F1 dikurangi F2. Itu untuk flow. Kemudian pemodelan yang ini bisa jadi aliran masuk atau keluar itu bisa beberapa. Sebetulnya kalian juga tidak boleh bingung, karena yang penting adalah apakah dia masuk, kalau dia masuk maka dia akan memiliki tanda plus. Jika dia negatif maka kita memberikan dia tanda negatif terhadap perubahan DQ per DT-nya. Kalau misalkan nanti ada lagi F5, tidak ada masalah. F5-nya di mana? F5 sebagai input atau sebagai output. Maka di sini nanti bentuk persamaan kuantitasnya, kita perlu menambahkan F5 tersebut. Atau F6 dan seterusnya. Flow di sini ternyata juga analog untuk yang lain ya. Jadi ada energi, bisa untuk dilakukan untuk energi, ada masa, ada kuantitas, apapun itu. Selanjutnya pemodelan dari auxiliary. Pada sistem yang kompleks bisa jadi ada flow fungsi auxiliary. Bisa tabel, fungsi waktu, dan lain-lain. Contoh persamaan auxiliary adalah seperti ini. Ini amplitude. Amplituda itu berbentuk sinusoidal, sin, dengan isiannya 0,05 T. T itu adalah waktu. Dan di sini A, A di sini yang menjadi inputan flow inputnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi antara nyala dan tidak nyala. Kemudian pemodelan parameter. Dalam sistem ini, alirnya akan dipengaruhi oleh yang pertama parameter, kuantitas itu sendiri, kuantitas subsistem, dan lain-lain. Nah, contoh persamaan flow. F1 ini kita berikan nilai konstanta, misalkan nilai A. Lalu F2 ini adalah B dikalikan Ki. Ki itu adalah kuantitas yang disimpan di dalam tanki. Dan B ini bisa jadi konstanta yang kita tentukan. Berikutnya, tahap umum memodelkan. Ini juga sudah saya sampaikan di kelas. Ada identifikasi kuantitas flow dalam bentuk diferensial. Untuk setiap flow, kita perlu mengidentifikasi parameter, fungsi auxiliary-nya jika ada, biasanya tinggi kalau level. Lalu juga buat persamaan flow-nya seperti apa. Jika ada, jabarkan persamaan auxiliary. Pemodulan sistem fluida. Pada fluida sistem satu tanki, paling tidak ada parameter itu ada volume, luas alas penampang, meter kuadrat, atau yang sudah saya sampaikan sebagai bentuk kapasitansi. Karakteristik dari tanki, kapasitansi, atau C. Kemudian ada juga H, atau tinggi air, head di sana. Kemudian FI, ini simbolnya berubah, tidak perlu bingung. FI adalah flow input, aliran masuk dengan kubik per detik. Kemudian ada flow out, yang flow out di sini nanti akan punya persamaan tertentu, adalah aliran keluar, aliran keluar dari valve ini. Jika valve-nya dibuka, maka akan terjadi FO. Pada keumuman sistem fluida, ceritanya, sudi kasusnya adalah valve-nya itu dibuka. Jadi A-nya penampang keran ditentukan sebesar ini. Langkah pertama, identifikasi kuantitas. Kuantitas yang kita kendalikan apa di sini? Masa atau fluida. Kalau kita diberinya volume, misalkan meter kubik begitu ya, maka nanti masanya ini, kalau misalkan ditanya masa, maka perlu dikalikan dengan masa jenis. Identifikasi flow sudah, kemudian kita bisa membuat persamaan kuantitas. Berarti ada dv per dt di sini ya, perubahan kuantitas yang disimpan di dalam tanki. Maka persamaan kuantitas tersebut adalah dv per dt sama dengan fi, fungsi waktu, dan fo, fungsi waktu. Biasanya fi ini tidak fungsi waktu, tapi fungsi step. Fungsi step adalah fungsi yang sekali saja, dan dia rata nilainya sama untuk sepanjang waktu. Sebagai contoh, di simulasi ODE yang kalian lakukan, itu nilainya 0,1. Itu artinya step dari 0, jadi keran flow inputnya itu kan pertama-tama mati. Kalau mati berarti nilai 0, jika ada step, maka langsung nyala 0,1 dan itu stabil sepanjang waktu. Tidak bergantung pada waktu, nilainya 0,1 terus-menerus. Lalu untuk FOT, nanti kita akan sampai bahwa FOT itu ternyata fungsi terhadap ketinggian atau simpanan kuantitas masa di dalam tanki. Jadi kayak begitu ya. Lanjut. Sistem fluida satu tanki, persamaan QE, nah ini bukan Q, ini harusnya Fi, atau persamaan Q0. Oke. Q0 ini F0. Assume si step. Jadi bentuknya, dari ada langsung nyala. Nyala terus-menerus. Bisa jadi, flow inputnya itu bermain. Misalkan dia merupakan fungsi sinusoidal. Jadi, dari 0, dia menyala, kemudian nanti turun. Nyala lagi, turun. Nyala lagi, turun. Jadi bisa jadi mungkin gini. Itu terserah persamaan Fi fungsi T-nya. Kemudian, di sini ada hukum potensial sama dengan hukum energi, sorry, energi potensial sama dengan energi kinetik. Energi potensial yang kita punya itu MGH. Kemudian, di ruas yang lain, kita punya setengah MV kuadrat. Inilah energi kinetik. Jika ini disatukan dalam satu ruas ini, berarti, energi potensial dalam isi tanky ini, suatu ketika nanti akan keluar. Yang sebenarnya terjadi saat, sesaat langsung Fi ini mengisi tanky, F out, itu langsung mengeluarkan isinya. Nah, nilainya ini MGH sama dengan setengah MV kuadrat. M pada dua ruas bisa dibagi habis, kemudian menyisakan GH sama dengan setengah V kuadrat. Maka nilai V itu dipisahkan sendiri di sisi kiri, itu menghasilkan VT sama dengan akar 2GHT. Di sana HT adalah tinggi atau head pada fungsi waktu. Jadi berubah-ubah. Dan V sendiri juga berubah-ubah fungsi waktu, karena sangat bergantung pada H. Saat H-nya sangat tinggi, saat H-nya sangat tinggi, maka flow out-nya akan memancar dengan keras, dengan melimpah. Sementara untuk ketinggiannya yang rendah, maka kecepatan flow-nya itu sedikit. Nah, FO di sini, itu merupakan hasil kali antara kecepatan fluida yang mengalir, dikalikan dengan luas penampang pipa keluar. Jadi A dikalikan VT. Lengkapnya, flow out adalah A dikalikan akar 2GH fungsi T. A di sini bisa menjadi simbol apapun, karena biasanya akan bingung kalau misalkan ada A besar, ada A kecil. Di sini kita bisa menggunakan A kecil, kemudian yang bawah alas dari tanki kita A besar. Lalu langkah ketiga, jika perlu tambahkan persamaan auxiliary. Bagaimana persamaan auxiliary-nya? Tentu ini perlu, ternyata, jadi nilai HT ini merupakan pembagian antara volume, fungsi waktu, dibagi A. A itu nilai tetap, jadi kecuali tanki yang kalian punya bentuknya aneh-aneh, misalkan bentuknya kerucut, kalau penampang dari bentuk kerucut, dari atas kan, misalkan airnya apa, airnya dari atas, dari penuh, kemudian mau habis ke bawah. Berarti nilai A-nya membesar, membesar seiring waktu. Tetapi kalau misalkan tankinya berbentuk persegi sempurna, ya dia akan seperti kotak begitu saja, tetap. Mau dia tingginya 5 meter, 4 meter, sampai 0 meter, A-nya akan tetap. Itulah kapasitansi, karakteristik dari tanki kita. Sementara volumenya akan berubah, karena FI atau flow input nanti akan menambah dari si tanki. Dan flow output biasanya selalu lebih kecil, jauh lebih kecil. Tetapi pertanyaan saya di tugas simulasi kalian adalah, pada tinggi berapakah flow input akan sama dengan flow output? Itu akan menarik, karena nanti kita jadi tahu batas ukuran tanki yang mungkin ideal, sehingga kita bisa memperkirakan, bisa mengendalikan, mengendalikan sistem fluida kita agar tidak berlebihan. Kalau misalkan kita buat dia tankinya sangat tinggi begitu, kita mainkan ketinggiannya, maka risikonya adalah sekali flow output tadi dibuka, kerannya dibuka, valve-nya dibuka, itu akan memancar dengan cepat. Atau bahkan saat keran itu tertutup, maka penampang si keran itu menerima tekanan dari fluidanya secara besar. Kalau fluidanya memiliki tekanan yang besar, kita khawatir sistem ini akan gagal, misalkan terjadi kebocoran, pecah, pecah dari pipanya, dan seterusnya. Baik, tadi sebetulnya di setiap persamaan sudah diberikan tanda warna merah, ada persamaan 1, persamaan 2A dan 2B, lalu ada persamaan 3. Seluruhnya ini merupakan model ODE yang siap disimulasikan. Makanya di slide yang sebelumnya itu adalah fokus ke simulasi ODE. Nah ini ada contoh latihan soal, bisa kalian kerjakan, tidak perlu dikumpulkan, tetapi sayang sekali kalau tidak dikerjakan. Di sini ada yang berbeda. Yang berbeda adalah tambahan pada L1, yaitu posisi valve keluaran, yaitu A1, itu berada di bawah, berada di bawah sejauh L1. Sehingga seakan-akan, bahkan ketika F input ini mengisi pada tanky kita, pada saat dia masih 0, 0 waktu ya bahkan ya, itu di sini sudah memiliki modal. Jadi nanti ada H plus L1, sorry, ada H, T, plus L1. Jadi ada modal kita, plus L1 tadi. Ketika HT-nya masih 0, L1-nya sudah punya modal kecepatan. Maka kalau desainnya seperti ini, biasanya kecepatan airnya memang diarahkan untuk lebih kuat lagi. Karena sangat terpengaruh dengan gravitasi. Untuk yang lainnya sama mungkin, untuk penampang luas, 1 meter persegi, FI-nya tetap sama, fuksi step 0,1, sifatnya tetap. FI-nya kita belum menemukan ya, FI yang sifatnya sinusoidal atau berubah-ubah. Kemudian untuk A1 penampang keran juga 0,02 sama dengan tugas simulasi Anda sebelumnya. Lalu L1 di sini cukup tinggi, 3 meter. Jadi pipanya ditambahkan untuk di sini, minus 3 meter. Jadi di bawah dari H itu tadi. Kemudian ada juga latihan yang kedua. Jadi torennya ini jadi punya dua keluaran. Ada valve A1 dan A2, ada valve L1 dan L2. Dan ini sangat nyata ya, sangat real dengan kondisi di industri. Kalau misalkan bisa mengerjakan ini, saya kira sangat bermanfaat. Ketika misalkan Anda menghadapi wawancara kerja, apa yang kamu ketahui tentang valve, tentang tanki, tentang pemodelan begitu. Ini bisa dijeritakan bahwa telah menerima berbagai macam contoh soal yang relevan, saya kira untuk kebutuhan di industri. Lalu ini nilai-nilai konstantanya, saya kira sama ya. Bedanya untuk L1 dan L2, itu variasinya L2 itu minus 2 meter dari referensi titik ini. Lalu L1-nya adalah minus 3 meter. Ke bawah sini minus 3 meter. Sehingga jarak valve A1 ke A2 itu sebesar 1 meter. Silahkan dicoba. Dimodelkan. Jadi buatlah persamaan 1, 2A, 2B, dan 3. Itu kemudian masukkan ke Python atau Excel, silahkan bebas. Lalu nanti akan ada keluaran hasil grafik. Itu cukup. Saya kira itu cukup keluarnya seperti itu. Kemudian latihan yang ketiga. Kita bisa punya 2 tanky pipa yang bebas. Bebasnya bagaimana? Jadi ternyata kita punya FI, lalu keluarannya ada 2, tetapi ini merupakan sistem 2 tanky yang berbeda. Jadi keluaran pada F1, itu menjadi input bagi tanky nomor 2. Lalu keluaran ultimate kita itu namanya A2. Kalau A1 ini memang keluaran, tetapi malah menjadi input bagi F1. Sehingga input F1 ini akan nilainya berubah-ubah. Sementara FI ini akan bersifat tetap atau step. Sepertinya F inputnya di sini tidak akan diubah. Nilainya 0,1. Nilainya 0,1. Nah ini belum diganti. Jadi biasa lah ya. QE, FE itu kalian harus familiar dengan itu. Nilainya kubiknya 0,1 kubik per detik. Tetap step ya, fungsi step. Jadi dari 0 langsung nyala. Gambar saya nggak stabil. Ya katakan ini stabil lah ya. Nah berikutnya, di A1 atau F1 ini, nah ini fungsi, fungsi waktu. Karena dia dipengaruhi oleh tinggi. Karena kan A1 dikalikan akar 2GH1T. Kalau ininya sudah tinggi, semakin tinggi maka debit ke sini semakin kencang. Tapi kalau misalkan H1 ini masih rendah, maka flow out pada F1 ini sangat kecil. Kemudian untuk ukuran keran. Kerannya masih tetap sama 0,02 meter atau sekitar 2 cm. 2 cm kecil. Petunjuk pada sistem ini ada 2 kuantitas sehingga akan ada 2 persamaan kuantitas. Maka ketika kalian ingin mensimulasikan ini, maka hasil plot grafik akhir itu akan memiliki 2 volume. Maka ada DV1 per DT dan DV2 per DT. Itu persamaan kuantitasnya ada 2. Bahkan auxiliary juga ada 2. Semua serba 2. Auxiliary-nya misalkan H1T sama dengan V1T per A. 1. Tapi untungnya di sini A1 dan A2 sama. Yaitu 1. Oh, sorry. A1 dan A2 berbeda. A2-nya 0,5. Jadi separuh setengahnya. Jadi harus diperhatikan itu. Auxiliary-nya berbeda. Terus... Apa lagi? Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Ini latihan keempat. Kita memiliki 2 sistem tanky. Tetapi ini berhubungan. Berhubungan langsung di bawah sini. Kalau ini juga sama. Pile system ini ada 2 kuantitas. Dan flow F1 itu dipengaruhi H1 dan H2. H1 dan H2. Jadi ini malah agak pengayaan. Karena gini. Kalau H2 itu terisi. Maka tekanan pada F1 ini akan ditahan sedikit. Akan ditahan sedikit. Nah ini silakan dicoba dulu. Kalau misalkan nanti di kelas bisa disampaikan hasil jawabannya. Karena saya kira rugi kalau tidak dicoba. Dan mungkin saya akan memberikan pembahasan latihan nomor 4 ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya kira cukup mudah lah ya. Variasinya. Nah untuk latihan nomor 4 ini layak lah untuk kita sediakan pembahasannya sendiri. Lalu pemodelan sistem thermal. Jadi dari level kita punya beragam model. Ada 2 tanky. Ada 2 output. Berbeda ketinggian. Ada 2 tanky tetapi dihubungkan begitu. F1 nya F1 alias output per output dari tanky 1 dipengaruhi oleh ketinggian level pada tanky kedua. Sekarang kita masuk ke thermal. Di thermal prinsipnya adalah kita punya sebuah air yang disimpan pada tanky. Dan itu dipanaskan hingga dipanaskan dengan dipancarkannya sejumlah nilai kalor tertentu. Di sini disebut sebagai key input. Jadi kalau di flow kita pakai F input. FI. Kalau di sini pakai kalor. Pakai key I. Key I. Key input. Dan lalu kalor keluar itu juga kita punya definisikan. Karena panas itu bisa merambat. Tertransfer dengan berbagai cara. Maka kita punya cara pertama dengan konduksi. Kita simbolkan dengan QC, konduksi. Lalu ada juga QR atau radiasi. Ada juga QE, evaporasi. Dari ketiga ini, eh sorry keempat ya. Key I, key C, key R, dan key E. Ini merupakan satuannya Joule. Satuannya Joule. Dan nanti kita akan masuk ke persamaan konduksi, radiasi, dan evaporasi. Lalu hal berikutnya kita punya T1 dan T2. T1 itu adalah temperatur air. Nah biasanya temperatur air itu tidak sesederhana. Ini dituliskan di dalam soal. Biasanya T1 plus delta T. Jadi biasanya kondisi airnya itu entah sudah panas, lalu ingin lebih dipanaskan atau diturunkan. Sementara kita juga punya perbedaan temperatur di luar tanki, yaitu T2, yaitu suhu sekitar atau suhu lingkungan. Saat terjadi perbedaan temperatur, maka secara hukum perpindahan panas itu akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Otomatis ya, ini akan berpindah. Tetapi cara berpindahnya itu ada beragam cara. Ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Kemudian aspek lain mungkin volume. Volume kita masih berbicara volume. Ada sejumlah air yang kita panaskan di sana. Lalu ada juga luas tanki, yaitu menyamping begitu. Nah luas tanki di sini tidak langsung bertindak sebagai kapasitansi. Nanti kita akan menemukan nilai kapasitansi sendiri. Lalu kalor jenis air. Biasanya kalau di buku dituliskannya sebagai C kecil, bukan C besar. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian masa jenis air. Tentu saja kita perlu mengetahui masa jenis air, karena nanti seringkali persamaan kalor itu menggunakan masa, bukan menggunakan volumenya. Jadi informasi volume dikalikan masa. Rho V hasilnya adalah masa. Jadi nanti kita akan menemukan Q sama dengan MC delta T. M-nya itu didapatkan dari Rho V. Kemudian tanki ini nanti kita perlu identifikasi kuantitasnya. Apa yang dikuantifikasi yaitu energi. Energi panas atau heat. Lalu kita identifikasi flow-nya. Kira-kira input dan output-nya itu terjadi di bagian apa. Input-nya kita di sini bisa jadi punya kumparan. Kumparan inilah yang memanaskan air kita. Jadi ini water heater begitu. Dan output-nya itu biasanya terjadi, kalau temperaturnya tidak terlalu tinggi, air itu panas tidak terlalu tinggi, maka biasanya terjadinya sebagai konduksi dan evaporasi saja. Kalau untuk material atau liquid yang bertemperatur sangat tinggi, biasanya akan muncul aspek radiasi sehingga kita perlu memperhatikan pelepasan panas melalui radiasi. Nah sistem thermal ini, kita punya persamaan kuantitas. Kuantitas apa? Kuantitas energi. Kita bisa tulis Q input dengan nilai positif itu minus untuk konduksi, radiasi, dan evaporasi. Atau konveksi itu juga. Dan inilah DQ per DT kita. Di sini ingat dituliskannya Q-nya Q besar. Q-nya Q besar. DQT per DT. Masih dengan gambar yang sama. Kemudian untuk setiap flow, identifikasikan parameter, auxiliary, dan buat persamaan flow. Kita lihat berikutnya. Persamaan QE, ini kita lihat memandang sistem dengan fluida satu tangki. Satu tangki dulu. Persamaan QE, asumsi step. Jadi enaknya, panasnya di sini itu diberikan secara tetap. Step, 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 step. Tetap ini, tetap. Misalkan berapa Joule begitu ya. Kemudian persamaan QC, konduksi. Asumsi dinding kedap diabaikan. Ya diasumsikan dinding tangkinya ini ada isolator udara alias termos ya. Kalau kalian punya contoh itu, contoh yang dekat dengan kehidupan kita itu termos. Air yang kita simpan di dalamnya itu memiliki kemampuan untuk bertahan panas lebih lama. Karena ada sisi isolator atau dinding-dinding yang menghambat terjadinya pelepasan panas melalui konduksi. Tapi kalau misalkan tidak ada konduksi yang sangat sempurna begitu ya memang, pasti akan terasa panas. Jadi, mula-mulanya termos itu dindingnya dingin. Setelah kita isi air panas, maka dia akan mulai menghangat. Tetapi, kemampuan panasnya masih terjaga cukup lama ya. Itulah gunanya termos. Bukan menjaga 100% tapi sifatnya menahan. Menahan untuk tidak segera turun jatuh bebas gitu temperaturnya. Kemudian, persamaan QA alias evaporasi ya. Ini juga kita abaikan. Diasumsikan tidak ada penguapan, tidak ada pelepasan ke luar. Tidak ada. Tetapi, bisa kita berikan persamaan radiasi. Misalkan, persamaan radiasinya ini A, U, dikalikan beda temperatur antara temperatur cairan yang kita miliki sebagai T1 lalu T2 adalah lingkungan. Dan U di sini merupakan konduktivitas air terhadap udara. Ini harusnya bisa diperiksa di tabel. Biasanya ada tabel atau informasi di internet ataupun buku. Konduktivitas air dan udara. Lalu T2, suhu lingkungan kita diasumsikan konstan. Misalkan kita punya plan, industri, di kota tersebut, kota X, di kota X tersebut kita bisa meminta data dari BMKG misalkan. Berapakah rata-rata temperatur lingkungan dalam setahun? Se ekstrim-ekstrimnya berapa? Paling panasnya berapa? Paling renahnya berapa? Atau mungkin kalian punya hasil pengukuran per jam? Itu nanti bisa kita gunakan. Misalkan, untuk pagi, kalau masih pagi temperatur lingkungan sekian. Tapi kalau untuk semakin siang, otomatis kan pasti akan naik. Apalagi untuk musim kemarau. Kalau misalkan di siang hari, kalau musim penghujan bisa jadi hujan. Jadi temperatnya tidak setinggi di kemarau. Jadi silakan dicari suhu lingkungan yang kira-kira sesuai dengan plan industri di kota X. Berikutnya, kita perlu menentukan persamaan auxilary-nya. Kita perlu bantuan nih, perlu bantuan. Kita ingat ternyata kita punya persamaan saat SMA. key pada waktu T, ini berarti T fungsi waktu ya, adalah M kecil masa dikalikan C kecil. Harusnya C kecil. Karena saya kira kita perlu konsisten agar tidak terbingung-bingungkan. C adalah kalor jenis spesifik sebuah bahan. Karena kita bicara air, maka ini air. dikalikan dengan temperatur fungsi T, bisa jadi temperatur di dalam cairan ini berubah ya. Kenapa berubah? Karena tadi sebelumnya terjadi pelepasan panas sebagai radiasi. Otomatis kan hilang. Kalau misalkan QE itu input nilainya berapa, begitu, berapa Joule. Kalau misalkan di minus QR, dikurangi QR, maka nilai temperaturnya akan turun kan. Akan turun. dikurangi T0. T0 adalah suhu air awal. Suhu air awalnya di dalam sini. Jadi, temperatur ini akan meningkat T1 itu. Kita perlu memisahkan ini semua sehingga T1 ini bisa berdiri sendiri. Jadilah persamaan 3A. Jadi, T1 fungsi waktu ini sama dengan kalor fungsi waktu dibagi C V Rho. Ingat ya, V Rho itu adalah masa. V Rho adalah masa. Sementara C di sana, saya menyarankan ini ditulis C kecil, karena itulah kalor jenis spesifik dari air. Ditambah kemudian dengan T0, yaitu temperatur mula-mula dari air yang kita miliki. Inilah persamaan auxiliary yang kita butuhkan. kemudian saya mohon Anda juga mencoba latihan satu kita sekali lagi tidak di tidak di apa diminta untuk mengumpulkan tetapi sangat layak untuk dicoba dan jika kalian menemukan kesulitan ini bisa kita bahas di dalam kelas. Makan tangki panas kita punya gambar seperti ini tanpa mengabaikan kehilangan kalor lewat dinding tangki tanpa mengabaikan berarti kita diminta untuk menghitung kehilangan kalor lewat dinding tangki juga. Petunjuk luas permukaan air terhadap dinding itu berubah sering tinggi air maka diperlukan persamaan auxiliary. Kita lihat apakah memutar begitu? Oh belum disini tidak ada. Jadi saya harus menyampaikan kalau Q C Q C itu persamaannya kalau tadi ingat ingat gak di kelas tadi Q C itu saya ingatnya Q konveksi Q konveksi itu H dikalikan A H itu adalah koefisien konveksi dan A adalah luas penampang dimana itu penampang normal yaitu penampang yang saling bersiku-siku 90 derajat terhadap arah perpindahan panas jadi kalau arah perpindahan panasnya dari arah kanan ke kiri maka A normalnya adalah seluas ini jadi kalau juga ada perpindahan panas dari kiri ke kanan maka ada luas penampang normal ini tegak seperti ini jadi nilai A itu berubah nilai A nya sorry A disini itu berubah beda dengan A yang menyamping begini ya ini kan tampak di layar kalian kalau yang disini itu H dikalikan jadi kita perlu tahu ukuran tiga dimensi dari tanki ini kita perlu tahu spesifikasi apakah dia dari atas bentuknya lingkaran atau kotak atau malah persegi panjang begitu sehingga kalian harus menentukan luas kontak dinding ini mengarah kemana saja tidak mungkin kita menghitung hanya luas ini karena dia pasti berbentuk misalkan melengkung atau dia sebuah papan begitu ya mungkin itu ini saya kira layak untuk dibahas karena QC nya perpindahan panas melalui konduksi itu berubah seiring waktu semakin nilai penampangnya meningkat itu nanti penasaran saya nanti akan semakin bertambah nilai apa perpindahan secara konduksinya oke saya ingat ternyata QC di sini sama dengan konstanta k dikalikan delta t k itu sendiri bisa didapatkan dari bisa dari r jadi k itu adalah seperr dan k itu sendiri bisa Q per delta teta Q adalah kalor delta teta adalah perubahan temperatur yang dapat terjadi jadi biasanya nilai k itu diberikan di dalam soal tapi kalau misalkan ini kan bicara luas permukaan ya maka saya bisa lakukan K delta teta ini sama dengan K kecil dikalikan A besar yaitu luas penampang yang ini fungsi waktu luas penampang normal jadi yang menghadap langsung ke arah transfer panas dibagi delta X akhirnya kita harus menentukan ketebalan dinding tanki kita berapa delta X adalah ketebalan konduktor yang merambat tadi lalu K kecil adalah konduktivitas thermal konduktivitas thermal itu berkaitan dengan bahan bahan apa yang menjadi tanki kita harusnya itu sifatnya tabel konstanta tidak konstanta juga yang nilai tetap kita nanti punya misalnya range temperatur konduktivitas thermal untuk material tertentu kemudian A fungsi T A fungsi T inilah yang nanti merupakan biasanya kita perlu pecah A fungsi T itu kan sama dengan H fungsi T karena dia tinggi dikalikan selimut selimut tanki itu adalah A T B saya kira perlu dijelaskan A normal agar berbeda dari A yang biasa kalau A kalau A yang ini ini kan A untuk kalau kita ngomong level kan ini kapasitan systole kalau A yang ini ini untuk A perpindahan panas baik Ht dikalikan selimut tanki selimut tankinya itu berbentuk apa kalau lingkaran kalau lingkaran berarti kan keliling dengan R tertentu kita bisa menemukan keliling lingkaran kalau keliling itu apa persamanya kan PR kuadrat berarti harus menentukan R kuadrat tertentu dari ukuran tanki saya kira ini diketahui biasanya enggak ya kalau misalkan bentuknya persegi ya yang gampang ya panjang sisinya R begitu ya kelilingnya berarti kan 4R kalau misalkan balok ya ada panjang ada lebar berarti kan kelilingnya adalah berapa 2P ditambah 2L kalau ini kelilingnya untuk oke kemudian apa lagi misalkan macam-macam bentuk tanki yang paling gampang mungkin PR kuadrat saja pakai lingkaran saja ini kemudian dikalikan HT maka itu adalah luas penampang normal dimana terjadi perpindahan secara konduksi oke itu anggap latihan satu saya harap bisa dicoba kemudian pemodelan sistem fluida tetapi membahas termalnya ini jadinya ada level ada level ada termal jadi ini kombinasi ketika jadi ceritanya begini tanki ini memiliki sistem 2 kuantitas yang berbeda kuantitas pertama yang dibahas adalah terkait level perpindahan masa atau volume jadi ada input air dingin begitu air yang dingin itu tertentu kecepatan yang masuk FE flow input biasanya fungsi step tidak berubah kan lalu QE QE juga fungsi step disini ditentukan sebesar 10 Joule jadi yang masuk 10 Joule 10 Joule 10 Joule 10 Joule begitu nah tapi juga terjadi pelepasan panas tetapi pelepasannya melalui sorry calor pelepasan calor yang lewat radiasi dan ini adalah nanti fungsi nanti ini yang dikendalikan bukan dikendalikan dibuat persamaan kuantitasnya jadi ada DQ besar DQ T per DT sama dengan apa QE dikurangi QR gitu kemudian ada flow in ada flow out dan kondisi ini menyebabkan ini tergantung pertanyaannya ingin apa dicari kalau level kita tetap sama nah karena hanya ini bervariasi tetapi kita tidak punya pertanyaan konduksi jadi kita aman persamaan radiasi itu tadi kalau kita lihat hanya AU AU delta temperatur jadi persamaan QR adalah A dikalikan U T1 dikurangi T2 T2 itu adalah suhu lingkungan T1 nya adalah suhu yang dipancarkan oleh air atau liquid yang kita punya di dalam kemudian kalor jenis air diketahui disini 4200 Joule per kilogram derajat celcius kalau kalian bandingkan nilai-nilai spesifik heat ini kalor ini air itu nilainya terbesar 4200 jadi maknanya begini dalam satu kilogram air diperlukan 4200 Joule untuk menaikkan temperaturnya sebesar 1 derajat ya butuh 4200 Joule untuk menaikkan temperatur air 1 derajat pada 1 kilogram air atau 1 liter sama ya dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain liquid yang lain mungkin kalian bisa cek video saya tentang fisika di bakman di bayi itu berkaitan jadi air ini bahan yang bisa menahan memiliki kapasitas kapasitas yang besar nah saya jadi ingat kenapa kok kita perlu untuk konsisten menyebut C ini C kecil karena ada C besar kalau dibaca di Ogata C besar itu adalah M dikalikan C kecil apa itu ini adalah kapasitas panas sorry kapasitas kalor mungkin kapasitas kalor sehingga masa 1 kilo C C nya 4200 Joule per kilogram berdajat celcius ini dikalikan maka akan kita akan punya nilai kapasitas kapasitas kalor kapasitas kalor kita sehingga bisa dituliskan begini sorry ini saya gak urut ya C sama dengan 4200 satunya Joule per per apa derajat celcius jadi untuk naik atau turun jadi kalau misalkan dalam bahasa C besar ini kita bisa menyampaikan begini untuk temperatur air ini naik 1 derajat diperlukan 4200 Joule sama juga jika ingin menurunkan temperatur air tadi sebesar 1 derajat maka diperlukan pelepasan kalor sebesar 4200 Joule yang mana itu tidak selalu mudah ya tidak selalu mudah mungkin mungkin gini kalau dari saya ingat-ingat dari percobaan dari percobaan Pak mandi bayi saya itu waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air lalu membiarkannya untuk kembali ke temperatur normal itu waktunya bisa jadi berbeda kenapa karena waktu mendidihkan air itu kita punya sumber panas dari kompor yang nanti kemudian dia mendidih dalam berapa waktu misalkan 15 menit atau 20 menit atau 30 menit tapi tidak sampai selama itu saya yakin sebentar kok memanaskan air itu untuk 1 kg kan tergantung besarnya api kemudian ketika dituangkan ke bak mandi bayi air yang mendidih tadi itu nanti punya berbagai macam cara pelepasan panas ada yang dia itu konduksi meskipun di plastik ya kan plastiknya ikut panas itu yang pertama yang kedua ada yang konveksi jadi sesaat setelah itu dituangkan ke air sorry ke bak mandi maka akan dilepaskan sejumlah evaporasi jadi uap uap airnya itu melimpah begitu berikutnya ada juga yang sifatnya radiasi mungkin tapi mungkin nilainya sangat kecil dan kombinasi ini semua membuat pelepasan kalor tapi apakah pelepasan kalornya itu setara dengan saat dia dijepakan saat dia dimasukkan ke dalam air itu yang kita tidak tahu harus dicari tahu dan sistem viflida level dan plus thermal ini itu ceritanya ada aliran yang masuk lalu ditampung sementara waktu lalu ada yang keluar juga saat dia ditampung sementara waktu inilah terjadi pemanasan yang kita maksud ada q input di sana dan q outputnya itu berupa radiasi baik kita lanjut sehingga persamaan kuantitas kita ada dua yang pertama persamaan volume perubahan volume terhadap waktu kemudian perubahan energi kalor persatuan waktu untuk perubahan level sorry perubahan volume itu masih sama flow input dikurangi flow output lalu untuk perubahan energi kalor itu adalah q input dengan dengan fungsi waktu lalu disini ada q o minus q o t dan minus q r t nah kita cari q o t ini apa oh minus q o t ini merupakan kalor yang keluar karena material atau masa yang dimuatnya itu keluar ya jadi buang air kan karena buang air berarti juga termasuk kehilangan energi kalor kan karena semakin kita punya masa yang banyak kita kembali lagi nih ke kapasitas kalor semakin masa kita besar m disini besar maka kapasitas kalor kita semakin banyak tertahan ya tertahan di dalam tanki kita tapi kalau misalkan tanki nya airnya berkurang masanya menurun nih maka kapasitas kita juga akan menurun jadi terjadilah pelepasan ini minus minus q o t minus q r t selanjutnya kita bisa data persamaan flow dengan 2 a 2 b 2 c dan 2 d sampai 2 e f e f e itu step asumsinya step jadi keran itu akan stabil dinyalakan dan dia akan memiliki debit yang tetap kemudian q e mesin kita mesin pemanas pemanas itu fungsinya step 10 joule tadi dia akan memanaskan secara konstan terus menerus sepanjang waktu lalu f o nah f o yang kita belum tahu dan q r q r kita belum tahu tapi q r kan sudah ada di slide yang sebelumnya nah untuk persamaan q 0 ini bisa kita gunakan ini saya saya sarankan menggunakan c kecil ya c kecil c kecil m 0 m 0 itu adalah masa 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 yang keluar ya masa yang tertumpah di di mulut keran keluarnya kemudian t 1 t 0 di slide berikutnya ada keterangan enggak ya jadi ini masih sama ternyata sama flow oke nah m 0 ini merupakan row f f o f o jadi flow out yang keluar disini itu kan debit tertentu begitu ya debit berarti kan volume volume dikalikan row maka kita punya masa masa kilogram tertentu itu persamaan kita 2a sampai 2e kemudian auxiliary kita perlu tambahan nih kita enggak bisa menyelesaikan ketinggiannya kita enggak bisa menyelesaikan T1 nya T1 adalah temperatur perubahan per waktu disini ya nah itu ini tidak ada tambahan ya kita bisa ingat mungkin kalau HT harusnya enggak lupa HT sama dengan VT per A A nya tetap V nya berubah inilah persamaan aksudari kita kemudian kalau T1 T kira-kira bagaimana ya 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 nah jadi untuk persamaan aksudari yang terakhir T1 untuk fungsi waktu adalah Q fungsi T per CM CM ini adalah kalor jenis spesifik dari si air dan M adalah masa air tentu kita ingat juga masa air kita itu bisa dipecah menjadi row dikalikan V yang lagi-lagi V ini juga berubah ya VT sehingga kalau mungkin mau ditulis lengkap T1 T sama dengan QT per C row V fungsi T ditambah T0 T0 disini adalah temperatur mula-mula dari air yang kita miliki saat dia jatuh dari keran pancuran F input itu saja kalian perlu latihan ini memodalkan memberikan nilai-nilai masukan jadi silahkan tentukan sendiri FI nya berapa FO nya berapa A kecil penampang flow out nya berapa lalu penampang ini berapa kemudian tentukan juga T0 temperatur mula-mula misalkan 25 derajat karena sesuai dengan lingkungan air kemudian row diketahui row air VT disini berubah C juga ada di tabel QT yang kita belum tahu dan itu memang berubah persamaan yang diproses ya itu saja selamat belajar dan inilah akhir dari video ini terima kasih terima kasih selamat menikmati